Terima kasih telah menonton! Salah satu yang memiliki manfaat tinggi adalah teh hijau. Manfaat dan khasiat teh hijau bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki rasa yang nikmat ternyata teh hijau juga terkenal banyak memiliki khasiat yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam sehari-hari kita warga Indonesia sering meminum teh hijau karena minuman teh hijau memiliki rasa yang cocok diminum dalam suasana apapun. Pada saat di siang hari, tentunya sangat terasa segar jika kita meminum teh hijau yang dicampur dengan batu es. Begitupun saat di pagi hari teh hijau juga sangat nikmat disajikan dalam keadaan hangat. Jika Anda seorang maniak teh saya rasa Anda wajib menyimak artikel berikut. 1. Menjaga kesehatan kulit teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami. Hal tersebut dikarenakan teh hijau dapat melindung kulit kita dari sengatan sinar ultraviolet sehingga secara tidak langsung dengan sering mengkonsumsi teh hijau dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker kulit. Selain dapat mencegah penyakit kanker kulit, teh hijau juga terbukti mampu membuat kulit kita tidak cepat keriput. 2. Menghindari resiko kebotakan Kebotakan pada umumnya disebabkan oleh kerontokan rambut secara terus-menerus yang dikarenakan akar atau batang rambut kurang sehat. Di sini peran teh hijau dalam menghindari resiko kebotakan adalah karena zat yang terdapat pada teh hijau dapat membuat rambut kita terus tumbuh dan bergenerasi. 3. Membersihkan jerawat Jerawat pada umumnya disebabkan oleh kotoran atau minyak yang menempel pada kulit sehingga membuat pori-pori kulit tertutup. Kotoran dan minyak yang menempel pada pori-pori tersebut dapat dibersihkan dengan mengkonsumsi teh hijau secara teratur, karena pada teh hijau terdapat zat antioksiden. 4. Sebagai minuman penurun berat badan teh hijau terbukti dapat mengurangi penyerapam lemak dalam tubuh sehingga secara otomatis jumlah lebak pada tubuh akan berkurang. Selain itu pada teh hijau juga terdapat ketekin polifenol yang menyebabkan intensitas pembakaran lemak. 5. Mencegah penyakit diabetes Teh hijau memiliki kemampuan untuk mengatur kandungan kadar gula dalam darah. Bagi para penderita diabetes sangat disarankan untuk sering-sering mengkonsumsi teh hijau. 6. Teh hijau dapat mengurangi risiko kanker Teh hijau dapat memainkan peran dalam tubuh sebagai antioksidan yang 100 kali lebih kuat dari vitamin C dan 24 kali lebih efektif dari vitamin E. Fungsi ini akan menopang tubuh Anda menghindari atau terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel kanker. 7. Teh hijau dapat mencegah penyakit jantung Teh hijau Jepang membantu mencegah kerusakan jantung dan stroke pada orang yang memiliki hipertensi. Tentu ya dengan menurunkan kadar kolesterol tanpa mengurangi jumlah kolesterol baik dalam tubuh. Selain itu, TH istimewa ini adalah untuk mengurangi angka kematian akibat kerusakan jantung dengan mempercepat proses pemulihan sel-sel jantung. 8. Teh hijau dapat menangkal radikal bebas Teh hijau merupakan salah satu rahasia kecantikan perempuan Jepang, meskipun usia tua kulit dan tubuh tidak terlihat seperti orang tua yang berada di negara kita. Itu karena kandungan antioksidan yang dikenal sebagai polifenol dalam teh hijau melindungi terhadap radikal bebas. Jadi membantu Anda melawan penuaan dan meningkatkan umur panjang. 9. Teh hijau dapat menurunkan berat badan Teh hijau akan membantu proses metabolisme alami tubuh dan membantu membakar lemak menumpuk di perut, paha, lengan dan bagian-bagian yang mudah menampung lemak dalam tubuh. Konsumsi rutin teh hijau per hari untuk membakar hingga 70 kalori dalam satu hari saja dan membantu menurunkan berat badan hingga 7 kg dalam satu tahun. Meskipun sedikit, Anda dapat menggabungkan bayit dengan olahraga teratur dan menghindari makanan berlemak. 10. Teh hijau dapat mencegah kanker kulit radikal bebas dapat menyebabkan penuaan lebih cepat dan kulit yang rusak dan membuat kulit keriput. Untuk mencegah hal itu peran teh hijau mencegah radikal bebas dan lingkungan terhadap kanker kulit. 11. Teh hijau dapat mengurangi risiko reumatoid artiritis Reumatoid arthritis atau arthritis adalah penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri, menyebabkan peredangan untuk waktu yang lama pada sendi. Teh hijau dapat membantu Anda menghindari mengurangi risiko terserang penyakit karena beberapa konten di dalam teh yang dapat melindungi terhadap kerusakan tulang rawan dengan menghalangi enzim yang merusak tulang rawan. 12. Teh hijau dapat memperkuat tulang selain penyakit sendi dan tulang, teh hijau juga diakini oleh para ahli sebagai alternatif herbal untuk memperkuat dan mempertahankan kepadatan tulang. Hal ini disebabkan tingginya kandungan fluoride yang ditemukan dalam teh hijau yang membantu menjaga kepadatan tulang setiap hari. 13. Teh hijau dapat menurunkan kadar kolesterol Teh hijau juga membantu menurunkan kadar kolesterol dengan rasio kolesterol jahat lebih banyak diturunkan dan menjaga kadar kolesterol baik yang biasa disebut dalam dunia medis sebagai HDL kolesterol, high density lipoprotein kolesterol. 14. Teh hijau dapat mencegah obesitas Teh hijau dapat mencegah atau kebentukan obesitas dengan menghentikan gerakan glukosa dalam selemak. Jika Anda menjalankan diet sehat dengan konsumsi teh hijau dan membiasakan latihan setiap pagi dapat membantu keberhasilan program penurunan berat badan Anda. 15. Teh hijau dapat mencegah diabetes Teh hijau merupakan minuman kesehatan herbal yang dapat mencegah peningkatan kadar gula pada orang yang memiliki diabetes atau tidak. Minum teh herbal rutin dari Jepang akan menetralisir kadar glukosa dalam darah dan menyeimbangkan tingkat metabolisme tubuh. 16. Teh hijau dapat mencegah al-zihaimera Al-zihaimera adalah penyakit yang menyerang otak dan pengaruh dari pasien akan sulit untuk mengingat dan mengurangi daya konsentrasi. Penyebabnya adalah kerusakan pada sel-sel di otak yang membuat otak tampak mengerut dan mengecil. Gangguan ini biasanya berhubungan dengan orang tua yang berusia melebihi 60 tahun. 17. Teh hijau dapat mencegah kerusakan hati Teh hijau akan melemahkan transplantasi pada pasien dengan gagal hati. Penelitian menunjukkan bahwa teh hijau dapat menghancurkan radikal bebas berbahaya yang mengendap di hati berlemah. 18. Teh hijau dapat mencegah hipertensi Minum teh hijau akan membantu menurunkan tekanan darah dan posisi itu pada sosok yang stabil, netral, untuk menekan angiotensin, memicu peningkatan tekanan darah. 19. Teh hijau dapat mengobati keracunan makanan Keracunan makanan disebabkan oleh bakteri berbahaya dalam makanan. Dari hasil penelitian tentang teh hijau, telah menemukan sebuah senyawa katekin yang membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh karena makanan yang tidak sehat dengan kata lain membasmi racun yang menyebabkan keracunan makanan. 20. Teh hijau dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh antioksidan dikenal sebagai flavonoid yang ditemukan dalam teh hijau. Flavonoid bekerja sama dengan polifenol dalam hal meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh lebih kuat dalam memerangi infeksi bakteri atau penyakit virus. 21. Teh hijau dapat mengobati pilek dan flu penyakit ini sering mempengaruhi seseorang yang mekanisme pertahanan tubuh rentan. Demikian pula dengan manfaat sebelumnya disebutkan sebenarnya ramuan teh hijau dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh yang berarti mungkin bisa mengurus kondisi seperti pilek dan flu juga memiliki panduan tambahan bantuan dari vitamin C. 22. Teh hijau dapat mengobati asma apabila Anda menderita asma dan sering kambuh ketika situasi tidak memungkinkan, cobalah untuk segera untuk minum teh hijau hangat sambil bersantai. Dengan begitu teofiline dalam teh hijau akan bekerja melemaskan otot-otot yang mendukung saluran bronkial, sehingga mengurangi resiko terburuk asma. 23. Teh hijau dapat mengobati herpes teh hijau efektif dalam mengobati interferon topikal harpe. Langkah pertama adalah untuk kompres kulit herpes dengan teh hijau hangat, menggunakan kain, kemudian biarkan 15 menit dan mencuci kain. Terus melakukan ini sampai penyakit kulit hilang. 24. Teh hijau dapat mencegah kerusakan gigi-gigi jika tidak dibersihkan secara teratur, gigi akan merusak seperti lubang, berkerak dan sakit gigi. Teh hijau membantu membunuh bakteri atau virus yang menyebabkan banyak penyakit pada gigi. Selain itu, air yang digunakan untuk memilas teh dapat membunuh bakteri penyebab bau mulut. 25. Teh hijau dapat menghilangkan stres di dalam teh hijau. Terdapat asam amino bernama L-tanine yang membantu meringankan stres dan kecemasan pada seseorang. 26. Teh hijau dapat menyembuhkan alergi. Jika ada alergi terhadap sesuatu, cobalah minum teh hijau untuk mengurangi rasa gatal yang disebabkan oleh itu. 27. Studi menemukan bahwa EGCG dalam teh hijau dapat mengurangi atau menghilangkan gatal karena alergi dan menyembuhkan secara bertahap. Tips Sehat untuk Minum Teh Hijau 1. Minum 2-3 cangkir sehari Zat yang terkandung di dalam teh hijau merupakan zat antioksidan alami, yang terdiri dari tanin dan flavonoid. Maka dari itu tidak disarankan mengkonsumsi minuman ini terlalu sering, karena bisa memicu adanya keracunan atau kerusakan hati. Sebaiknya teh hijau dikonsumsi tidak lebih dari 2-3 cangkir sehari. 2. Hindari minum teh hijau saat perut kosong Kafein dalam perut kosong dapat menyebabkan gangguan lambung. Sebaiknya isi terlebih dahulu perut Anda, lalu minum teh ini. Anda bisa menambahkan madu atau lemon di dalamnya. 3. Hindari minum teh hijau setelah makan Meminum teh hijau setelah makan bisa menghambat penyerapan nutrisi makanan oleh tubuh. Karena kafein dan tanin dapat mencairkan cairan lambung, sehingga pencernaan terganggu. Sebaiknya konsumsi teh hijau 30-45 menit sesudah makan. 4. Jangan minum larut malam Hindari konsumsi teh hijau di malam hari, karena dapat mengganggu pola tidur dan meningkatkan stres. 5. Singkirkan segera kantong teh hijau Kantong teh yang sudah tercelup air sangat rawan terkena mikroba, jadi pindah segera kantong teh Anda ketika teh sudah siap untuk disajikan. Semoga artikel manfaat dan khasiat teh hijau bagi kesehatan tubuh bermanfaat. Terima kasih telah menonton!